Intro Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kian Kun Si 13 episode 7 Oke lah gak usah banyak mang mingmeng Kita langsung masuk ke jaga pembahasan Intro Intro Di permukaan laut yang berkilauan Ekspresi dari komandan siang menjadi gelap Ketika dia melihat sosok pemuda kurus Berdiri di atas air Yang ada di depannya Hal itu membuat sudut mulut dari komandan siang sedikit berkedut Tampaknya Dia bermaksud untuk menahan emosinya Tapi pada akhirnya Hal itu tidak berhasil dilakukan Oleh komandan siang Dan jejak keganasan Telah muncul di raut wajahnya Serta kemarahan yang tidak bisa terlukiskan Seperti akan meropek-lopek lindung Menjadi berkeping-keping Komandan siang pun Pada saat ini mengatakan Bocah Taktikmu sangat bagus Karena pada awalnya Komandan siang berencara untuk melacak lindung secara diam-diam Dia ingin mengumpulkan 10 pimpinan skuadron Untuk mengepung lindung Di dalam pertarungan ini Namun sang komandan siang tidak menyangka Bahwa metode yang dilakukan lindung Lebih kecam daripada metodenya Karena lindung Langsung bergerak begitu saja Dan melenyapkan 7 Di antara 10 skuadron yang ada Dengan cara ini Lindong telah berhasil memotong bala bantuan Dari komandan siang Mendengar ucapan dari sang komandan lindungnya bisa tersenyum tipis Dia pun kali ini mengatakan Bukankah ini karena komandan siang Telah memaksa tanganku Jika kamu tidak membuat skema licik Yang memungkinkan aku untuk pergi Semua ini tidak akan pernah terjadi Dan pada akhirnya Kamu hanya menuai Apa yang kamu tabur Mendengar jawaban dari lindung Komandan siang pun menimpali Kamu berani ikut campur dalam urusan klan hiu iblis darah Apa menurutmu Aku akan melepaskanmu Mendengar hal itu Lindong pun tertawa dan menjawabnya Dengan nada yang cukup lembut Oleh karena itu Komandan siang Kau tidak bisa menyalahkanku Jika aku menjadi orang yang kejam Karena jika seseorang tidak memiliki kekejaman Di laut iblis kekacauan ini Kemungkinan tulang dari seseorang itu Akan dimakan sepenuhnya Oleh orang lain Komandan siang pun hanya bisa menyeringai Sebelum menjawab perkataan dari Lindong Karena kamu telah memprovokasi klan hiu iblis darah Jangankan tulangmu Bahkan roh Yuanmu Akan disiksa berulang kali Supaya dirimu Menderita nasib yang lebih buruk Daripada kematian Mendengar ucapan dari komandan siang Lindong pun tertawa lalu Mengatakan Aku selalu melakukan sesuatu Dengan cara yang bersih Secara alami Tidak akan ada orang yang tahu Tentang apa yang telah terjadi Di tempat ini Selama aku menghabisi kalian semua Komandan siang pun menyipitkan matanya Lalu dia mengatakan Hanya dengan dirimu Dan Lindong tersenyum sambil mengangguk Lalu menjawabnya Benar Hanya dengan diriku Setelah berkata seperti ini Lindong pun segera meraih tutup Peti mati kehidupan kematian Yang ada di punggungnya Dan kemudian Kaki Lindong mengincap permukaan laut Dengan sangat kuat Hal itu Sampai menimbulkan sebuah gelombang Yang mengerikan Yang menyebar Di bawah kaki Lindong Ketika melihat besi hitam Yang ada di tangan Lindong Komandan siapun Kali ini sangat kaget Lalu dia mengatakan Tutup peti mati kehidupan kematian Apa yang telah kau lakukan Padamu Lingsan Mungkinkah kau telah membunuhnya Dan merebut penutup peti mati kehidupan kematian itu Mendengar hal ini Lindong merasa jijik dengan Komandan Sia Karena Komandan itu memiliki cara berpikir yang begitu kejam Hal itu Membuat Lindong pun menjawabnya Aku tidak sesat seperti kalian semua Aku membantu Muli San menghabisi kelompok kalian Dan Muli San pun Meminjamkan benda ini padaku Pada saat ini Tatapan mata dari Komandan Sia Mengandung sebuah ketakutan Ketika dia Melihat penutup peti mati kehidupan kematian Yang ada di tangan Lindong Setelah terdiam beberapa saat Komandan Sia pun bertanya Bocah Jika kamu menyerahkan Muli San Dan juga tutup peti mati kehidupan kematian Aku akan menjamin bahwa kita Tidak akan pernah mengganggumu Dan mempermasalahkan Tentang hal-hal yang telah kau lakukan sebelumnya Dan aku pikir Seharusnya kamu sudah mendengar Tentang bagaimana klan Hiwibis darahku Dalam menangani sebuah masalah Menyingkung kami Akan menyebabkan kamu tidak bisa makan Ataupun tidur dengan tenang Lindong pun menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Maaf Tapi aku menolaknya Mendengar jawaban dari Lindong Ekspresi brutal pun muncul di raut wajah dari Komandan Sia Lalu dia berteriak Sepertinya kamu hanya akan tunduk dengan paksaan Bocah Meskipun kamu memiliki penutup peti-panti kehidupan kematian Tapi kekuatanmu Hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam Sedangkan aku Berada di tahap lanjutan kehidupan mendalam Serta ada tiga orang Yang berada di puncak awal Dari kehidupan mendalam Mendengar kata-kata dari Komandan Sia Lindong pun hanya bisa tertawa pelan Lalu diam jawabnya Apakah kamu berencana meluncurkan serangan Secara diam-diam padaku Sambil mengucapkan banyak omong kosong Setelah mengatakan hal ini Lindong pun segera mengangkat tutup peti mati kehidupan kematian Dan tiba-tiba saja Lindong memukulkan dikan keras Pada permukaan laut di bawahnya Segera setelah itu Sebuah riak yang sangat mengamuk Buru-buru menyerbu ke lautan Pada akhirnya Beng-beng Hal itu menimbulkan ledakan yang sangat besar Dan beberapa orang Terbang dengan cara yang sangat menyedihkan Setelah itu Seteguh darah keluar dari dalam mulut mereka Dari kelihatannya Orang-orang itu telah terluka parah Ketika melihat hal ini Tatapan mata dari Komandan Sia menjadi sangat gelap dan dingin Setelah melihat Bahwa serangan diam-diamnya telah gagal Dia lakukan pada Lindong Dengan lampean tangan Komandan Sia berteriak Serang sekarang juga Dan banyak ahli dari klan Hugh Ibris Darah di belakangnya Kini telah melosat secara bersamaan Dan mereka akan mengeroyok Lindong Ketika melihat hal ini Lindong buru-buru mengambil dua langkah sebagai tanggapan Tubuhnya bergerak ke arah samping dan kemudian bersembunyi Di balik tutup peti mati kehidupan kematian Pada akhirnya Banyak serangan Kini benar-benar mendarat di tutup peti mati kehidupan kematian Dan menyebabkan suara teredam yang dipancarkan Namun semua serangan itu benar-benar lenyap Ketika cahaya hitam Telah mengalir dari tutup peti mati itu Yang pada akhirnya BOOM Serangan besar pun terjadi Hal itu sampai menimbulkan redakan yang keras Tapi masih bisa ditahan oleh tutup peti mati kehidupan kematian Dan tiba-tiba sosial kaki dari Lindong pada saat ini Menginjak air dengan sangat keras Hal itu Membuat tubuh Lindong melesat dengan cepat Menjadi cahaya hijau Dan dalam sekejap saja Lindong telah muncul di depan banyak ahli Dari klan Hiu Iblis Darah Tutup peti mati yang ada di tangannya Kini telah diayunkan dengan keras oleh Lindong Hal itu pada akhirnya mendarat dengan keras Di tubuh orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah Mereka yang gagal untuk menghindar Akhirnya terkena serangan tanpa ampun dari Lindong Dan tubuh mereka Dengan cepat berubah menjadi abu-abu kusam Kekuatan hidup di dalam tubuh mereka Benar-benar telah terputus Dan kali ini Mayat-mayat dari klan Hiu Iblis Darah Terus-menerus berjatuhan ke lautan Pada saat ini Lindong benar-benar terlihat Seperti dewa kematian Dan tutup peti mati kehidupan kematian Terlihat seperti sabit dewa kematian Siapapun yang menyentuhnya Akan segera mati Sekali lagi tutup peti mati kehidupan kematian Diayunkan ke depan oleh Lindong Hal itu Segera mengenai dua orang Dari klan Hiu Iblis Darah Dalam sekejap saja Mereka dikirim terbang oleh Lindong Dan pada saat Lindong hendak maju Untuk kembali melakukan serangan Tiba-tiba saja suara angin yang tajam Muncul di atas kepala Lindong Karena ini Merupakan sebuah trisula berwarna merah Disertai dengan kekuatan liar dan ganas Yang akan menyerang kepala Lindong Namun dengan cepat Lindong segera menendang tutup peti mati kehidupan kematian Hal itu terbang Dan bertabrakan dengan trisula yang tajam Pada akhirnya Suara yang sangat membekalkan telinga Kini telah terdengar Ketika tutup peti mati kehidupan kematian Berbenturan dengan trisula Lindong segera mengangkat kepalanya Dan dia melihat komandan Zia Yang sebenarnya telah menyerang dirinya Dan pada saat ini Sang komandan sendiri Terpaksa mundur satu langkah Setelah berbenturan Dengan tutup peti mati kehidupan kematian Karena tampaknya komandan Zia sudah tidak bisa bertahan Melihat Lindong yang telah membantai anak buahnya Tatapan mata dari Lindong kemudian melirik pada komandan Zia Setelah itu dia mengatakan Kekuatan itu sepertinya cukup bagus Karena menurut Lindong Komandan Zia ini bahkan lebih kuat dari Sen 7 Selain itu Sebagai anggota dari suku iblis laut Maka tubuh fisiknya Juga benar-benar kuat Dan lawan seperti ini Akan sangat merepotkan Untuk dihadapi Lindong pun tersenyum pada komandan Zia Lalu mengatakan Aku akan melawan dirimu nanti Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari Lindong memancarkan cahaya hijau Dan sayap naga kini telah muncul di punggungnya Dalam sekejap saja Lindong pun bergerak Dengan kecepatan yang sangat tinggi Setelah itu Dia pun kembali masuk Dalam kelompok para ahli Dari klan Hiu Iblis Darah Penutup peti mati kehidupan kematian Juga telah diayunkan oleh Lindong Dan tanpa mengenal ampun Langsung mengambil nyawa satu persatu Dari para anggota klan Hiu Iblis Darah Menyaksikan pasukannya di bantai Komandan Zia pun berteriak Pucat jabbingan Setelah itu Komandan Zia pun bergerak Untuk berusaha mengejar Lindong Tapi kecepatan Lindong sendiri saat ini Benar-benar lebih cepat Daripada Komandan Zia Setiap kali Komandan Zia sampai di tempat Lindong Maka Lindong sudah merenggut satu nyawa Dari anggota klan Hiu Iblis Darah Dan situasi pertempuran ini Menjadi sedikit lucu Karena Lindong menyerang dan membunuh sendirian Sementara Komandan Zia mengejar di belakangnya Namun tetap saja Komandan Zia tidak berdaya Ketika menyaksikan mayat-mayat yang berjatuhan Satu persatu Dari klan Hiu Iblis Darah Dalam sepuluh menit Pembantaian yang dilakukan Lindong pun berakhir Dan pada saat ini Seluruh anggota dari klan Hiu Iblis Darah Benar-benar berubah menjadi mayat yang mengambang di atas lautan Dan yang tersisa Hanyalah Komandan Zia Serta tiga pimpinan skuadron kecil Yang pada saat ini Melayang di udara Tiga pimpinan skuadron kecil Ketika menyaksikan adegan ini Membuat wajah mereka menjadi sangat pucat Lalu mereka berkata Bocah itu adalah orang gila Karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka Menyaksikan kekejaman seseorang Di depan mata mereka sendiri Hanya dalam waktu sepuluh menit Seluruh anggota dari klan Hiu Iblis Darah Benar-benar telah diubah menjadi mayat Namun di sisi lain Wajah dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh Dia pun menirik darah Yang ada di tutup peti mati kehidupan kematian di tangannya Setelah itu Lindong melihat ke arah Komandan Zia sambil berkata Aku telah mengatakan kepada dirimu Untuk tidak memaksaku turun tangan Jika kamu kejam Maka aku lebih kejam darimu Komandan Zia pun melihat mayat-mayat yang berkelimpangan di lautan Kemarahan di matanya Yang tadinya melonjak Pada saat ini Menghilang dalam sekejap Segera setelah itu Komandan Zia mengangkat kepalanya Dengan mata yang sedang merah Dia menatap Lindong sambil mengatakan Bocah Apakah kamu sudah puas membunuh Lindong pun segera mengangkat tutup peti mati kehidupan kematian Dan diarahkan pada Komandan Zia Sambil mengatakan Sekarang adalah giliranmu Mendengar hal itu Komandan Zia pun Segera menjawabnya Jika kamu sudah puas dalam membunuh Kamu sekarang bisa pergi Untuk menemani mereka ke neraka Setelah mengatakan hal ini cahaya merah yang sangat mengerikan Tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Komandan Zia Hal itu segera berubah menjadi hiu berorang merah yang besar di belakangnya Hiu ini Dalam sekejap saja membuka mulut besarnya Dan kemudian Memiliki kekuatan hisap yang sangat mengerikan Dan mayat-mayat yang telah mengambang di lautan Pada akhirnya dimakan Oleh hiu besar itu Gigi tajam dari hiu besar Benar-benar merobek mayat-mayat Dari anggota klan hiu iblis darah Dan pada saat ini Darah segar pun mengalir Kedalam tubuh dari Komandan Zia Dalam sekejap saja Cahaya merah yang ada di tubuh sang komandan Telah berubah menjadi sangat kental Ketika mayat-mayat yang dikunyah Ditelan oleh hiu besar itu Dan riak energi yang cukup aneh Kini juga telah menyebar Di tubuh komandan Zia Secara perlahan Sang komandan pun segera mengangkat kepalanya Tatapan matanya yang sudah merah Melihat karah lindung Sambil tersenyum Dia pun mengatakan Aku telah merasakan kengerian Sebelum kematian para anggotaku Dan mereka menginginkanku Untuk menggigit setiap inci daging yang ada di tubuhmu Lindo yang telah membawa tutup peti mati kehidupan kematian Ekspresinya masih sangat tenang Ketika melihat perubahan Pada komandan Zia Dan Lindo bisa mendeteksi Bahwa aura di dalam tubuh komandan Zia pada saat ini Telah berubah menjadi jauh lebih brutal Dan juga lebih kejam Sepertinya setelah melahap mayat dari teman-temannya Hal itu telah memperkuat kekuatan dari sang komandan Melihat kejadian ini Lindo pun bergumam Sungguh klen yang aneh Ini adalah pertama kalinya aku melihat teknik Untuk memperkuat diri sendiri Dengan melahap mayat dari rekannya Niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan Kini telah terpancar jelas dari raut wajah komandan Zia Ketika dia melihat Lindong Lalu berkata Bocah Ini disebut jatuh ke dalam jebakan Yang telah kamu gali sendiri Serahkan nyawa kecilmu itu sekarang juga Setelah mengatakan hal ini tubuh dari komandan Zia Berubah menjadi kilatan cahaya Dan kemudian Melesat lurus ke arah Lindong Dengan kecepatan yang sangat mengejutkan Karena pada saat ini Peningkatan kecepatan dari komandan Zia Telah melonjak berkali-kali lipat Setelah dia Melahap mayat dari teman-temannya Sebuah trisula berwarna merah Kini juga telah digunakan oleh komandan Zia Untuk segera mengenai kepala Lindong Namun yang dilakukan oleh Lindong hanya tertawa Dan dia segera meraih tutup peti mati kehidupan kematian Dengan kedua tangannya Dan energi Yuan di dalam tubuh Lindong ini dilonjakan Seperti air yang banjir Dalam sekejap saja Cahaya hitam telah muncul dari tutup peti mati kehidupan kematian Setelah itu Bertabrakan dengan keras Pada trisula Yang diluncurkan komandan Zia Dan akhirnya Teng Dari tabrakan ini Menimbulkan sebuah gelombang ledakan yang sangat besar Bahkan suara bergemuruh Juga bisa terdengar dari kejauhan Lindong sendiri sekarang telah berdiri di permukaan laut Ketika cahaya hitam Melonjak ditutup peti mati kehidupan kematian di tangannya Dan secara langsung Menghalangi gelombang ledakan Dari benturan kekuatan ini Karena sebenarnya Dengan kekuatan Lindong saat ini Dia sudah mampu menandingi seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam Tingkat lanjutan Apalagi Ditambah dengan harta karun yang sangat kuat Seperti tutup peti mati kehidupan kematian Membuat Lindong menjadi sangat sulit dihadapi Oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan Biasa Lindong pun segera tersenyum ke arah komandan Sia sambil mengatakan Meskipun kamu telah melahap mayat dari teman-temanmu Tapi kekuatanmu Hanya sekecil ini Setelah mengatakan hal ini Lindong pun menyentakkan kakinya di permukaan laut Dan tubuhnya melesat dengan cepat Sambil membawa tutup peti mati kehidupan kematian Yang berisi cahaya hitam yang mematikan Kini telah diarahkan Lindong pada komandan Sia Ketika melihat pergerakan dari Lindong tatapan mata dari komandan Sia Menjadi terlihat sangat ganas Dia pun pada saat ini segera mengeluarkan energi Yuan secara gila-gila dari dalam tubuhnya Dan kembali menggunakan trisula yang ada di tangannya Untuk melakukan serangan ganas ke arah Lindong Pada akhirnya Tutup peti mati kehidupan kematian dan juga trisula Kini bertabrakan di udara Dan kembali menimbulkan gelombang ledakan Pada saat ini Tubuh dari Lindong dan juga komandan Sia Benar-benar melakukan bentrokan di udara Ekspresi dari komandan Sia sendiri sudah sangat jelek Ketika dia Menyadari bahwa posisinya Telah terjatuh dalam keadaan yang tidak menguntungkan Karena kekuatan pertempuran Lindong Tampaknya lebih tinggi Dari kekuatan permukaan yang dia tunjukkan Apalagi Hal itu ditambah dengan kekuatan Dari tutup peti mati kehidupan kematian Tidak lama kemudian dalam bentrokan ini Tubuh dari Lindong tersentak Sementara tubuh dari komandan Sia sendiri juga telah mundur beberapa langkah Sebuah energi hitam dari tutup peti mati kehidupan kematian Membuat komandan Sia terlihat panik dan juga ketakutan Komandan Sia segera mengatakan Bocah, apakah kamu hanya akan mengandalkan tutup peti mati kehidupan kematian Untuk bertindak perkasa di hadapanku Mendengar hal ini Lindong pun segera tersenyum Dan dia mulai melakukan ejekan Komandan Sia, mungkinkah kamu akan menangis Di dalam pertempuran yang adil Sejak kapan plan Hiwibris darah Menjadi orang yang akan adil di dalam pertarungan Apakah kamu tidak berpikir Untuk kembali mengumpulkan sekelompok orang Demi mengepung dan juga menyerangku Provokasi dari Lindong itu membuat wajah dari komandan Sia Menjadi sangat marah Lalu dia berteriak Bocah, apakah kamu benar Benar berpikir bahwa komandan ini Tidak bisa menghabisimu sendirian Kamu jangan pernah berpikir Bahwa hanya dirimu satu-satunya di tempat ini Yang memiliki harta karun Yuan Murni Setelah mengatakan hal ini Komandan Sia pun segera mengepalkan tangannya Dan kemudian sebuah kotak giok berwarna merah Segera muncul Dalam sekejap Sang komandan membuka kotak giok itu Dan sebuah item berwarna merah darah yang cukup besar Kini segera keluar dari dalam kotak Sementara aurat jahat yang sangat mengejutkan Juga telah tersebar dari item ini Tetapan mata dari Rido menjadi sedikit fokus Ketika dia melihat item Yang berwarna merah darah dikeluarkan oleh komandan Sia Dan tampaknya Item itu adalah gigi yang sangat tajam Sementara aura gelap yang tidak terlukiskan Juga telah menutupi permukaan Dari item ini Komandan Sia segera tersenyum ke arah Lindong Tatapan matanya berubah menjadi gelap Lalu dia pada saat ini mengatakan Ini adalah gigi Hugh Iblis Dari klan Hugh Iblis Daraku Bocah Kamulah yang telah memaksaku Menggunakan item ini Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari komandan Sia Melihat pada tiga komandan Squadron Yang kemudian berkata Lakukan persembahan pengorbanan darah Untuk gigi Iblis Mendengar hal ini Ekspresi dari tiga komandan Squadron Segera berubah Namun mereka Tidak bisa berbuat apapun Dan hanya menggigit ujung lidah mereka Pada akhirnya tiga esensi darah Kini telah mereka keluarkan Dan mendarat Pada gigi Hugh Iblis Ketika mendapatkan kiriman esensi darah Ketajaman dari gigi Iblis itu Menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya Menunjukkan tanda-tanda Untuk terdistorsi Di sisi lain Ekspresi dari wajah Tiga komandan Squadron Yang telah memberikan pengorbanan darah Pada saat ini Telah berubah menjadi cukup pucat Sementara aura di dalam tubuh mereka Juga terlihat kelelahan Karena tampaknya Seseorang harus membayar harga yang sangat mahal Untuk bisa mengaktifkan Apa yang disebut Dengan gigi Hugh Iblis Tatapan mata dan Lindong benar-benar menajam Lalu dia berkata Orang ini sebenarnya Juga memiliki harta karun Yuan Murni Aku tidak menyangka Bahwa komandan Xia Akan memiliki kartu traf seperti itu Mendengar ucapan dari Lindong Yang di dalam tubuh Lindong pun segera mengatakan Itu hanyalah harta karun Yuan Murni Kelas rendahan Namun Lindong Kamu harus berhati-hati Mendengar ucapan yang Lindong hanya bisa mengaguhkan kepalanya Karena Lindong sadar komandan Xia ini berada di tahap lanjutan Dari kehidupan yang mendalam Setelah mendapatkan bantuan dari harta karun Yuan Murni Maka kekuatannya akan melonjak Dan cukup merepotkan Untuk berurusan dengannya Maka Lindong juga tidak akan meramehkan kekuatan dari komandan Xia Di sisi lain komandan Xia pun tersenyum pada Lindong Lalu dia mengatakan Awalnya aku tidak ingin mengaktifkan harta ini Tapi sayangnya Kesombonganmu benar-benar Membuatku sangat marah Bukan sesuatu yang memalukan Jika pada akhirnya kamu mati Di tanganku hari ini Komandan Xia segera mengeluarkan cahaya merah Dari dalam tubuhnya yang pada saat ini Segera mengalir dengan cepat Menuju gigi hiu iblis Setelah mendapatkan pasokan dari energi Yuan milik komandan Xia Sekarang gigi hiu iblis Telah membengkak Dengan cara yang sangat cepat Hanya dalam waktu singkat Hal itu berubah menjadi gigi raksasa Yang pada saat ini Memancarkan aura yang sangat jahat Dan juga mengerikan Sang komandan yang sudah sangat marah Dia tiba-tiba saja berteriak Matilah kau Pada saat berikutnya Gigi raksasa itu berubah menjadi kilatan cahaya Yang melesat dengan cepat menuju Karena Lindong Ketika menyaksikan hal ini Lindong tidak berani bersantai lagi Tangannya segera mencengkeram Tutup peti mati kehidupan dengan erat Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum Dan dia mengatakan Tutup peti mati kehidupan kematian Meskipun kamu bukan milikku Tapi kali ini Kamu harus menunjukkan kekuatan aslimu Setelah mengatakan hal ini Lindong meluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya Dan hal itu Dituangkan oleh Lindong Kedalam tutup peti mati kehidupan kematian Yang ada di tangannya Ketika mendapatkan pasokan dari energi Yuan milik Lindong Sekarang pola-pola hitam pada tutup peti mati kehidupan kematian Menjadi sangat cerah Dan gelombang demi gelombang kematian Juga telah terpancar darinya Lindong pun menarik nafas dalam-dalam Sebelum pada akhirnya kedua tangan Lindong Mencengkeram erat-erat tutup peti mati kehidupan kematian Dia mengambil langkah maju dan mengangkat tutup peti mati itu tinggi-tinggi di atas kepalanya Setelah itu memberikan tebasan yang bercampur kemarahan Pada akhirnya Langit di tempat ini berubah menjadi sangat gelap Ketika Lindong mengayunkan tutup peti mati kehidupan kematian Dan energi kematian yang sangat hitam Kini segera menyapu keluar Dengan cara yang liar dan kejam Sebuah pilar cahaya berwarna hitam Yang seolah-olah muncul dari neraka Kini segera melesat ke udara Dan dengan keras Hal itu bertabrakan Dengan gigi hiu iblis Dalam sekejap saja Langit dan bumi di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi Sementara lautan yang terdiam Juga telah berubah menjadi liar dan ganas Sebuah ledakan yang keras pun terdengar di tempat ini Dan hal itu disertai dengan hujan badai yang sangat menakutkan Karena ini semua akibat benturan Dari kekuatan tutup peti mati kehidupan kematian Dengan gigi hiu Cahaya hitam dan juga cahaya merah Masing-masing telah menempati setengah langit Dari tempat ini Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat mengerikan Juga telah menyebar dengan cukup liar Di atas lautan Bentrokan dari dua energi yang sangat menakutkan Tidak berlangsung cukup lama Karena sinar cahaya Tiba-tiba saja Kini telah menembak dengan keras Dalam sekejap saja cahaya merah Yang merupakan aura Dari gigi hiu iblis Pada saat ini benar-benar runtuh Ketika diterjang oleh cahaya hitam Dan hal itu Tercebar dengan cara Yang cukup mengejutkan Tidak lama kemudian Tubuh dari komandan Xia juga telah terlihat Wajahnya kali ini dipenuhi dengan keterkejutan Dan juga ketakutan Karena komandan Xia tidak bisa membayangkan Bahwa dirinya akan benar-benar dikalahkan begitu cepat Setelah menggunakan harta karun Yuan Murni Komandan Xia telah meremehkan kekuatan Lindong Dan juga meremehkan kekuatan Dari tutup peti mati kehidupan kematian Meskipun gigi hiu iblis Dan juga tutup peti mati kehidupan kematian Merupakan harta karun Yuan Murni Jelas kekuatan dari tutup peti mati itu sendiri Jauh melampaui gigi hiu iblis Milik komandan Xia Pada saat menyaksikan adegan ini Tubuh dari sang komandan segera berbalik Dan dia kabur dengan cepat Karena pada saat ini sang komandan sadar Bahwa dirinya tidak akan mampu bertarung Melawan Lindong Setelah menyaksikan kekejaman Lindong Sang komandan merasa bahwa Lindong tidak akan pernah menunjukkan Belas kasihan Namun Lindong yang menyaksikan komandan Xia melarikan diri Ekspresi acu tidak acu terungkap di raut wajahnya Lalu dia mengatakan Mungkin sudah terlambat berpikir untuk kabur saat ini Karena Lindong Benar-benar tidak akan membiarkan orang seperti komandan Xia Bisa melarikan diri Jika sampai hal itu terjadi Maka masalah yang lain Kemungkinan akan segera datang pada Lindong Dan karena Lindong ingin menghindari masalah Maka dia akan melenyapkan komandan Xia Lindong yang tidak ingin basah-basi lagi Segera mengayunkan tutup penimati kehidupan kematian yang ada di tangannya Dan sebuah cahaya hitam seukuran ibu jari Kini segera melesat menuju arah dari komandan Xia Hal itu membawa aura kematian yang sangat tebal Yang terpancar dari dalam cahaya hitam Dan aura kematian seperti ini Biasanya hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap kematian Namun Lindong berhasil mengeluarkannya Dengan kekuatan dari tutup penimati kehidupan kematian Dan hal itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan Ketika melihat adegan ini Ekspresi raut wajah dari komandan Xia Berubah menjadi sangat jelek Dan sambil melihat cahaya hitam yang melesat ke arahnya Sang komandan pun berteriak Bocah nakal Kita bisa mendiskusikan berbagai hal dengan cukup baik Karena pada saat ini komandan Xia benar-benar panik Ketika dirinya mendapatkan kiriman serangan cahaya hitam dari Lindong Namun Lindong benar-benar mengabaikan teriakan dari komandan Xia Dan akhirnya cahaya hitam itu benar-benar akan mengenai tubuh dari komandan Xia Dalam sekejap saja Komandan Xia segera melonjakkan energi Yuan di dalam tubuhnya Hal itu membuat kulit dari komandan Xia Berubah menjadi sisik berwarna merah darah Karena ini merupakan pertahanan terkuatnya Namun cahaya hitam yang dikirimkan oleh Lindong Benar-benar mengabaikan pertahanan seperti itu Dan tanpa ampun menghantam tubuh dari komandan Xia Pada akhirnya Hal itu segera menembus dadanya Ketika melihat serangan ini Tubuh dari komandan Xia membeku untuk beberapa saat Dia perlahan menundukkan kepalanya Dan ekspresi raut wajahnya dipenuhi dengan ketakutan Karena pada saat ini Komandan Xia melihat lubang hitam telah muncul di dadanya Darah segar pun Kini telah keluar dari dalam sana Dan berubah menjadi hitam abu-abu Komandan Xia juga bisa merasakan Sebuah gelombang kematian Telah menyerang tubuhnya Dan dengan cepat Sepertinya akan memutuskan Kekuatan hidup dari dirinya Tangan dari komandan Xia segera mengusap darah hitam yang ada di dadanya Penglihatan di matanya juga telah berubah menjadi gelap Lalu berkata Kenapa ini sebenarnya? Karena komandan Xia tidak pernah bisa membayangkan Dia akan benar-benar dibunuh Oleh seorang Yang berada di tahap awal kehidupan mendalam Melihat adegan ini Lindong pun kemudian mengatakan dengan lembut Komandan Xia Ini semua dipaksakan olehmu Mendengar ucapan dari Lindong Komandan Xia pun mengatakan Bocah Klan Hiu Iblis Darahku Tidak akan pernah membiarkanmu Pergi Setelah mengatakan hal ini Kekuatan hidup dari komandan Xia Benar-benar telah menghilang Dan tubuhnya Kali ini menjadi kaku Aurangnya sendiri dengan cepat memudar Karena komandan Xia sebenarnya Telah benar-benar mati Dan dia Sekarang menjadi mayat Yang telah mengambang di lautan Tatapan mata dari Lindong masih terlihat acu tidak acu Ketika melihat mayat dari komandan Xia Telah mengambang di lautan Dan pada saat ini Lindong masih memegang Penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya Mau tidak mau Lindong pun memujinya dengan tenang Karena kekuatan penghancur dari tutup peti mati ini Benar-benar sangat besar Dari sudut pandang tertentu Itu bahkan lebih kuat Dari kuali langit yang terbakar Sebelum mengaktifkan gerbang pembakar langit Karena jika energi kematian di dalamnya menyerang tubuh seseorang Bahkan seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan Akan berakhir dengan kematian total Dan energi kehidupan yang ada di dalam tubuh Dari seorang di tahap kehidupan mendalam Akan kehilangan semua sifat pemulihannya Menghadapi erosi dari energi kematian Tidak lama kemudian tataman mata dari Lindong melihat pada tiga komandan skuadron Yang pada saat ini mereka bertiga masih melayang di udara Lindong pun berbicara dengan acu tidak acu Sekarang giliran kalian harus menemani orang itu Mendengar hal ini Raut wajah dari tiga komandan skuadron menjadi sangat pucat Dan mereka pun buru-buru berteriak Ayo cepat kita kabur Dalam sekejap saja tubuh mereka bertiga berubah menjadi cahaya Dan meninggalkan tempat ini Namun Lindong masih dengan tenang melihat tiga individu itu Telah kabur dengan cara yang terpisah Tidak lama kemudian Lindong kembali mengaktifkan kekuatan dari tutup peti mati kehidupan kematian Dan tiga cahaya hitam Kini benar-benar dikeluarkan dari tutup peti mati kehidupan kematian Yang langsung menyusul tiga individu itu Kecepatan dari tiga cahaya hitam abu-abu Benar-benar sangat mengerikan Dalam sekejap saja Mengenai tubuh Dari tiga komandan skuadron Dan kekuatan hidup mereka Kini telah benar-benar terputus Sebelum pada akhirnya tubuh mereka bertiga Menjadi mayat yang jatuh ke lautan Lindong pun mengamati sekitar tempat ini Sebelum pada akhirnya Dia melirik pada mayat-mayat yang telah mengambang di lautan Dan Lindong kemudian mengatakan Semuanya telah dieliminasi Tidak lama kemudian kuali langit yang terbakar di lengan baju Lindong bergetar sedikit Dan Mulingsan pun berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dari dalamnya Ketika Mulingsan melihat pemandangan ini Tatapan matanya segera melihat ke arah Lindong Dia tersenyum Lalu mengatakan Kakak Lindong Kamu benar-benar kuat Sambil menepuk tutup peti mati kehidupan kematian Lindong tertawa dan mengatakan Ini semua berkat bantuan Dari tutup peti mati kehidupan kematianmu Setelah mengatakan hal ini Lindong pun segera melemparkan tutup peti mati kehidupan kematian ke arahmu Lingsan Meskipun sebenarnya Lindong sangat menginginkan harta seperti ini Namun Lindong juga tidak memiliki keinginan Untuk merebutnya dari tangan Mulingsan Karena salah satu alasan Lindong tidak mau melakukan hal itu Dia merasa jijik dengan tindakan seperti itu Dan alasan yang lainnya Lindong bisa merasakan waktu tutup peti mati kehidupan kematian ini Memiliki banyak segel diatasnya Dan segel-segel ini Ditempatkan oleh beberapa ahli Dari klan Pausagi Abadi Jika sampai Lindong merebutnya Kemungkinan besar Dia akan dalam masalah Mulingsan yang sambil menerima tutup peti mati kehidupan kematian Dia tertawa Lalu berkata pada Lindong Hei, kakak Lindong Tutup peti mati kehidupan kematian ini satu set Dengan peti mati kehidupan kematian Oleh karena itu Orang-orang di klenku Melihatnya Sebagai benda yang sangat penting Jika tidak Maka hari ini pasti aku akan memberikannya padamu Lindong pun cukup terkejut Dengan kata-kata tidak masuk akal Dari Mulingsan Karena jika para tetua dalam klan Pausagi Abadi Mendengar ucapan Mulingsan Kemungkinan mereka akan sangat marah Sementara Lindong Pada saat ini cukup kagum Karena hanya tutup dari peti mati saja Sudah sangat kuat Di sisi lain Lindong bertanya-tanya Betapa menakutkannya Jika hal itu digabungkan dengan peti mati kehidupan kematian Harta karun seperti ini Benar-benar telah melampaui Tingkat tinggi Dari harta karun Yuan Murni Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum Lalu mengatakan Aku sebenarnya juga telah mendapatkan sesuatu Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari Lindong melihat ke udara Di sana Ada gigi hiu berwarna merah Yang telah mengambang Karena itu sebenarnya Adalah gigi hiu iblis Yang telah digunakan oleh komandan Xia Lindong pun segera memberikan isyarat dengan tangan Dan gigi hiu iblis itu Segera terbang ke arahnya Pada saat ini Benar-benar telah mendarat di tangan Lindong Dan aura jahat dari gigi hiu iblis ini Sebenarnya membuat Lindong Segera mengangkat alisnya Di sisi lain Mulingsan pun kemudian berkata Kakak Lindong Itu adalah harta karun Yuan Murni Dari klan hiu iblis darah Kekuatannya mungkin besar Tapi hal itu Masih tidak bisa dibandingkan Dengan tutup peti mati kehidupan kematian ku Lindong pun hanya bisa terdiam Sementara Mulingsan Dia kembali berkata Ada desas desus Bahwa gigi hiu iblis ini Harus melahap esensi darah seseorang Ketika ingin mengaktifkannya Kakak Lindong Kamu harus berhati-hati ketika ingin menggunakan harta ini Mendengar ucapan dari Mulingsan Lindong hanya bisa menganggukan kepalanya Karena dia telah melihat sendiri Apa yang disebut dengan pengorbanan darah Ketika mengaktifkan gigi hiu iblis Dan menurut Lindong Harga menggunakan benda seperti ini Memang cukup besar Karena seseorang harus menyakiti diri sendiri Sebelum menyakiti orang lain Dan di masa depan Jika Lindong menggunakan harta ini Maka dia harus berhati-hati Lindong pun segera membalikkan tangannya Dan dia menyimpan gigi hiu iblis Setelah itu Lindong mengamati area di tempat ini Lalu berkata pada Mulingsan Baiklah kita harus segera meninggalkan tempat ini Mulingsan pun menganggukan kepalanya Dan tanpa basa-basi lagi Lindong serta Mulingsan Segera bergegas pergi meninggalkan tempat ini Setelah kepergian mereka berdua Wilayah laut di tempat ini kembali menjadi sangat sepi Dan salah satu bukti bahwa telah terjadi pertempurannya sangat mengejutkan di tempat ini Adalah lusinan mayat Yang telah mengambang di permukaan laut Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah perjalanan selanjutnya dari Lindong kali ini Menjadi mulus setelah dia Menghabisi orang-orang dari klan hiu iblis darah Ataukah Lindong Malah akan bertemu dengan masalah lain Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kian Kun season 13 episode 8 Oke lah gak usah banyak mengingmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Cerita kemudian bertempat Di wilayah dari pedagang langit Tempat ini Adalah tempat yang tidak biasa Di dalam laut kekacauan Karena ini bukan hanya karena terhubung Ke beberapa wilayah laut Tapi juga karena banyaknya harta karun Yang terkumpul di dalamnya Hal ini Menyebabkan wilayah dari pedagang langit Di dalam laut iblis kekacauan ini Benar-benar melampaui Wilayah laut angin surga Selain itu Wilayah pedagang langit Juga terdiri Lebih dari seribu pulau Yang secara praktis Bisa juga disebut sebagai benua laut Tentu saja Medan bukanlah satu-satunya yang rumit Dari tempat ini Tapi sebenarnya Yang rumit Adalah berbagai vaksi yang ada di dalamnya Dan hanya bisa digambarkan Dengan satu kata Yaitu kacau Tentu saja vaksi yang paling kuat Di dalam wilayah pedagang langit Adalah pengadilan pedagang langit Kekuatan dan fondasi yang mereka miliki Bahkan lebih besar Dari gua besar di wilayah laut angin surga Terlebih lagi Pengadilan pedagang langit ini Juga terkenal Bahkan di seluruh wilayah laut iblis kekacauan Di bawah pimpinan dari pengadilan pedagang langit Maka wilayah pedagang langit Menjadi jauh lebih baik Jika dibandingkan Dengan masa lalunya Dan saat ini Wilayah pedagang langit Telah menjadi tanah suci Bagi para orang-orang yang mencari harta karun Yang tidak terhitung jumlahnya Dikatakan Bahwa seseorang memiliki pil suan yuan yang cukup Maka mereka Akan bisa membeli apapun di tempat ini Dan kata-kata ini mungkin memang sedikit berlebihan Tetapi orang masih bisa mengetahui Tingkat reputasi seperti apa Yang telah dicapai Oleh wilayah pedagang langit Lindo yang telah menghabisi klaim Yu iblis darah Pada saat ini dia langsung pergi Bersama dengan Pulingsan Menuju wilayah pedagang langit Karena di tempat ini Lelang tahunan akan segera tiba Dan Lindo ingin mendapatkan cukup banyak hal darinya Tentu saja dia tidak akan pernah melewatkan acara besar seperti itu Karena sudah tidak ada halangan untuk Lindo dan juga Pulingsan Mereka bisa melakukan perjalanan dengan cukup lancar Dan dalam waktu 5 hari Sekarang Lindo telah sampai Di kawasan dari wilayah pedagang langit Di tempat itu Benar-benar cukup banyak orang Yang telah berlalu lalang Tatapan mata Pulingsan menjadi membesar Ketika melihat wilayah pedagang langit Benar-benar hidup Dan Pulingsan kali ini berkata Ramai sekali tempat ini Wajah kecilnya Juga langsung dipenuhi dengan sebuah kegembiraan Lindo yang mendengar ucapan dari Pulingsan Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya Dan sebuah kejutan Juga telah muncul Di tatapan mata dari Lindo Karena selama ini Lindo hanya mengunjungi Pulau Rauh Misterius Serta Pulau Pertemuan Beladir Semenjak kirinya tiba Di wilayah Laut Iblis Eka Jawan Meskipun dua pulau itu cukup besar Tapi tidak bisa dibandingkan Dengan wilayah pedagang langit Lindo pun segera menoleh pada Mulingsan Dia tersenyum kemudian berkata Kita akan langsung menuju Ke kota pedagang langit Karena ini adalah kota utama Dari wilayah pedagang langit Mulingsan pun baling tersenyum pada Lindong Lalu dia bertanya Kakak Lindong Apakah kamu datang ke tempat ini Juga untuk mengikuti pelelangan Dari pedagang langit Lindong pun segera menganggukkan kepalanya Dan dia pada saat ini mulai mempertimbangkan Masalah keuangan yang dia miliki Setelah mencapai wilayah pedagang langit Karena untuk bisa mengikuti pelelangan Maka seseorang harus menggunakan Pil Suan Yuan Untuk bersaing dengan orang lain Dan memerebutkan barang lelang Masalah utamanya Kali ini Lindong tidak terlalu kaya Dan tempat ini bukanlah medan perang kuno Seperti masa lalu Di tempat ini Seseorang tidak bisa merebut dengan paksa Pil Suan Yuan Maupun barang lelang milik orang lain Siapapun yang melakukan hal itu Di wilayah pedagang langit Maka orang itu hanya bisa disebut sebagai orang bodoh Yang mencari kematian Kecuali mereka Telah memiliki kekuatan Di tahap samsara Maka dari itu Lindong hanya bisa menggunakan Pil Suan Yuan Jika ingin bersaing Untuk mendapatkan barang lelang Lindong pun mulai membelai dagunya Kemudian dia mengatakan Sepertinya aku hanya bisa melelang Beberapa serum kelahiran spiritual inti Meskipun Lindong kali ini memiliki banyak harta bersamanya Tapi dia tidak berani mengungkapkan semuanya Yang telah dia miliki Dan setelah beberapa pemikiran Maka serum kelahiran spiritual inti Adalah barang yang cocok dijual untuk Lindong Karena item ini Tidak hanya sangat berguna Bagi orang-orang Yang ingin menembus tahap nirwana Tapi itu Juga merupakan makanan yang sangat gurih Bagi para ahli Yang telah berada di tahap kehidupan yang mendalam Jika Lindong melelangnya Kemungkinan besar akan banyak para ahli Yang berada di tahap kehidupan mendalam Tingkat lanjutan Ataupun tingkat sempurna yang akan tertarik Karena jika Lindong tidak memiliki masalah keuangan Maka dia tidak akan pernah melelang barang ini Tidak lama kemudian Lindong menulai pada Mulingsan Lalu dia mengatakan Mulingsan Ayo kita pergi Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari Lindong Berubah menjadi kilatan cahaya Yang bergegas Menuju kota pedagang langit Dan Mulingsan Langsung mengikuti Lindong Di belakangnya Wilayah pedagang langit ini sangat luas Bahkan dengan kecepatan Lindong Dia masih menempuh waktu setengah hari Untuk bisa mencapai pusatnya Dan tempat itu Adalah sebuah kota raksasa Yang hampir menempati Seluruh pulau di depan mata Lindong Sebuah penghalang cahaya berwarna kuning Juga menutupi kota ini Lindong sekarang bisa mendeteksi Fluktuasi yang sangat menakutkan Dari penghalang cahaya tersebut Dan fluktuasi ini Tidak lebih lemah Dari penghalang cahaya Yang merupakan formasi pelindung Dari sekter dao Tanpa sadar Hal ini membuat Lindong Memberikan beberapa pujian Karena tampaknya Pengadilan pedagang langit Memang sangat kuat Namun penghalang cahaya itu Tidak mencegah siapapun Untuk masuk ke dalamnya Oleh karena itu Lindong segera mengikuti Beberapa orang yang langsung Melewatinya dengan mudah Dan setelah sampai di dalamnya Tatapan mata dari Lindong Menyapu Serta mengunci ke tempat Yang berada di tengah-tengah kota Di tempat itu sendiri Ada sebuah bangunan hitam yang besar Dan juga cukup megah Auranya Benar-benar sangat kuat Terpancar darinya Dan siapapun orangnya Bisa merasakan terintimidasi Oleh aura Yang terpancar dari bangunan itu Karena sebenarnya Tempat itu Adalah milik pengadilan pedagang langit Yang merupakan Faksi terbesar Dan juga pimpinan Yang superior Di tempat ini Sambil melihat bangunan besar itu Lindong pun kemudian berkata Mereka memang layak menjadi penguasa Dari wilayah pedagang langit Karena menurut Lindong Siapapun orang yang mencoba bertindak Untuk melawan pengadilan pedagang langit Maka hal itu Ibarat ingin bunuh diri Lindong pun segera membelai dagunya Lalu dia mengatakan Aku ingin tahu Apakah pengadilan pedagang langit ini Memiliki seorang ahli yang berada di tahap samsara Karena menurut Lindong Jika sebuah faksi Ingin berada di tingkat pertama di dunia ini Maka mereka Harus memiliki seorang ahli yang berada di tahap samsara Seperti halnya Gerbang Yuan Mereka memiliki tiga orang yang berada di tahap samsara Sedangkan Sekte Dao Memiliki dua individu Yang juga berada di tahap itu Kekuatan seperti ini Tidak bisa dianggap buruk Di Laut Iblis Kekacauan Bagaimanapun juga Sekte-sekte super Memang akan memiliki fondasi yang sangat menakutkan Terlepas dari bagaimana seseorang meletakkannya Mulingsan yang ada di samping Lindong Ketika mendengar perkataannya Tiba-tiba saja dia berkata Kakak Lindong Kepala pengadilan dari pedagang langit ini Adalah seseorang yang berada di tahap samsara Dia pernah datang ke klan kami Saat mencari harta karun Namun pada akhirnya Diusir oleh kakek pertama Mendengar ucapan dari Mulingsan Mulut Lindong pun tanpa sadar terbuka Karena dia merasa Bahwa klan Pau Sagi Abadi Memang benar-benar kuat Sampai mampu mengusir seseorang Yang berada di tahap samsara Sesuka hati mereka Yang kemudian Lindong berkata pada Mulingsan Baiklah Ayo cepat kita pergi Karena kita Harus segera masuk ke pengadilan pedagang langit Setelah Lindong mengatakan hal ini Dia pun segera bergegas Dan diikuti oleh Mulingsan Sepuluh menit kemudian Lindong pun mendarat di alun-alun besar Yang tidak jauh dari gedung hitam yang tinggi Pada saat ini Alun-alun itu sendiri Terdapat banyak orang Yang berlalu lalang Orang-orang ini pun Juga menuju toko-toko Yang berada di depan pengadilan pedagang langit Tiba-tiba saja Lindong merasakan sebuah suara angin kencang Yang segera muncul di wilayah alun-alun Dan keributan kecil Mengiringi suara dari angin ini Apakah itu anggota dari Gua Angin Iblis? Mungkinkah pimpinan mereka itu Adalah generasi muda paling menonjol Dari Gua Angin Iblis Dan dia Adalah raja kecil dunia bawah Sian Auranya cukup kuat Sepertinya Reputasinya memang tidak salah Dan dia memang layak menjadi salah satu anggota terkuat Dari generasi muda di wilayah Laut Angin Surga Hati Lindong pun sedikit bergetar Ketika dia Mendengar percakapan ini Dari orang-orang yang ada di sekitarnya Dan Lindong segera mengangkat kepalanya Tatapan matanya langsung tertuju pada seorang pemuda tampan Yang menjadi pimpinan dari kelompok ini Dari pemuda itu sendiri Lindong bisa merasakan sebuah aura gelap dan jahat Yang menyebabkan suhu di sekitarnya Sekarang telah menjadi dingin Sementara di belakang pria muda itu Ada dua sosok orang tua Dengan ekspresi acu tidak acu Dan tatapan mata dari orang tua ini Benar-benar sangat tajam dan dingin Lindong pun Kemudian berkata dalam hati Formasi yang benar-benar kuat Tidak heran Mereka mampu menarik keributan seperti itu Gua Angin Iblis Raja kecil dunia bawah Sian Ketika teringat nama ini Lindong pun menyadari bahwa pada saat itu Sen Tuju hanya berada di peringkat ketiga Di antara generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga Sementara dua orang di atasnya Salah satunya adalah tangan semesta Sogan Dari Gua Alam Semesta Dan yang satunya adalah Raja kecil dunia bawah Yang bernama Sian Lindong pun jadi teringat Bahwa Sian yang datang ke tempat ini Merupakan pemuda terkuat dari generasi muda Wilayah Laut Angin Surga Yang cukup ditakuti oleh Sen Tuju Dan Lindong pun Kini mengatakan Sepertinya lelang dari pedagang langit ini Telah menarik semua orang Untuk datang ke tempat ini Dan tampaknya Akan ada cukup banyak orang seperti Sian Dalam beberapa hari ke depan Di sisi lain kelompok dari Sian Yang telah mendarat di alun-alun besar Dia pun mengapaikan tatapan dari mata orang-orang Yang ada di tempat ini Dan langsung berjalan dengan angkuhnya Menuju pengadilan pedagang langit Namun pada saat ini Sian seperti bisa merasakan Bahwa dirinya Dilihat tajam oleh Lindong Detik kemudian Langkah kaki dari Sian berhenti Dan tatapan matanya Langsung melihat karan Lindong Ketika dilihat oleh Sian Lindong pun hanya bisa tersenyum Setelah itu Dia segera mengalihkan pandangannya Sikap dari Lindong ini Membuat Sian pun mengernyitkan dahinya Dan sekarang Sian masih memperhatikan Lindong Yang sudah berbalik dan pergi Menuju tempat lain Di pengadilan pedagang langit Seorang tetua yang ada di samping Sian Lalu dia bertanya Tuan muda ada apa? Sian pun hanya bisa menggelengkan kepalanya Namun tatapan matanya Masih mengunci ke arah Lindong Dia tidak berkata apapun Namun pada saat ini Sian secara samar-samar Bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat berbahaya Dari tubuh Lindong Setelah memperhatikan Lindong sejenak Sian segera melambahkan tangannya Lalu dia berkata Sudahlah Ayo kita pergi Kelompok dari Sian pun Pada akhirnya segera meninggalkan tempat ini Untuk menuju ke gedung lain Dari pengadilan pedagang langit Sementara di sisi lain Lindong sekarang telah memasuki ruang Pemeriksaan harta karun Yang ada di dalam pengadilan pedagang langit ini Setelah itu Lindong segera mengeluarkan serum kelahiran spiritual inti Cerita kemudian berpindah pada ruang Pemeriksaan harta karun yang sangat luas Dan juga cukup megah Suasana di tempat ini benar-benar tenang Berbeda dengan kebisingan Yang ada di luar sana Lindong pada saat ini Duduk di depan stand pemeriksaan harta karun Kemudian seorang pria parubaya Datang dengan senyuman Pria parubaya itu melihat Lindong Dan akhirnya bertanya Tuan apakah ada sesuatu yang ingin kami periksa Ditanya seperti itu Lindong pun segera menganggukan kepalanya Dan tanpa basa-basi lagi Dia segera mengeluarkan botol giyok Yang di dalamnya ada sebuah cairan Sementara fluktuasi energi kehidupan yang sangat besar Juga tersebar dari cairan berwarna hijau Di dalam botol giyok itu Tiba-tiba saja Tatapan mata dari pria parubaya ketika melihat hal ini Menjadi sangat terkejut Dengan lembut Dirinya lalu mengatakan Apakah ini adalah serum lahiran spiritual ini Lindong pun segera menganggukan kepalanya Dan menurut Lindong Petugas pemeriksaan harta karun Di pengadilan pedagang langit ini Memang memiliki mata yang tajam Dan juga berpengalaman luas Karena pria parubaya bisa langsung mengenali barang itu Sebelum Lindong mengatakan Apapun Dan tiba-tiba saja Lindong saat ini mengatakan Aku ingin menyerahkan barang ini Ke pengadilan pedagang langit Untuk dilelang Sang pria parubaya Dia merenung sejenak Sebelum pada akhirnya berkata Tuhan mohon tunggu sebentar Karena serum kelahiran spiritual inti ini sangat berharga Maka aku akan memanggil orang yang bertanggung jawab Untuk membantu dirimu menghargainya Apakah kamu bersedia untuk menunggu Lindong pun menganggukan kepalanya Dan pria parubaya itu segera membalikan badan Dia masuk ke dalam aula besar Sementara Lindong masih duduk dengan tenang Dan hal ini berlanjut Untuk waktu yang cukup lama Sebelum pada akhirnya Lindong mendengar suara langkah kaki yang lembut Dia juga bisa mencium Aura yang benar-benar wangi Yang kemudian Lindong mendengar suara Tiba-tiba mengatakan Apakah tuan muda ini Berniat untuk melilang serum kelahiran spiritual inti Mendengar kata-kata itu Lindong segera mengangkat kepalanya Dan dia melihat seorang gadis muda yang sangat cantik Mengenakan pakaian berwarna merah Lekuk tubuhnya Benar-benar sangat mempesona Dan penampilan dari gadis cantik ini Dipenuhi dengan daya pikat Lindong pun melongo sejenak Sebelum pada akhirnya Dia segera memulihkan kesadarannya Dan menganggukkan kepalanya Menurut Lindong Gadis cantik yang ada di hadapannya ini Adalah seseorang Yang benar-benar memiliki reputasi tinggi Di dalam pengadilan bedagang langit Karena pria parubaya yang ada di belakangnya Terlihat sangat menghormati Gadis cantik ini Selain itu Lindong juga samar-samar bisa merasakan Fluktuasi energi Yuan Yang benar-benar kuat Dari tubuh gadis Yang menggunakan pakaian berwarna merah Tanpa sadar Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati Laut iblis kekacauan ini Memang penuh dengan individu kuat yang bersembunyi Karena menurut Lindong Gadis cantik yang ada di hadapannya Tidak lebih lemah Daripada Sian Sambil tersenyum ke arah Lindong Gadis cantik itu pada saat ini mengatakan Tuan Bolehkah aku tahu Siapa nama anda sebenarnya Lindong pun ragu-ragu sejenak Lalu dia menjawabnya Namaku adalah Lindong Karena Lindong Tidak ingin menyembunyikan namanya Dan dia merasa Tidak perlu melakukan hal itu Di laut iblis kekacauan ini Mendengar jawaban dari Lindong Gadis cantik berpakaian merah Tiba-tiba saja mengatakan Perkenalkan Aku adalah manajer dari pengadilan pedagang langit Dan namaku adalah Tang Dongling Tiba-tiba saja Gadis cantik itu mengulurkan tangannya Kemudian mengambil botol giyok Yang berisi serum kelahiran spiritual inti di depan Lindong Tatapan matanya yang cerah Kini melihat isi di dalam botol giyok itu Lalu mengatakan Ini memang benar-benar serum kelahiran spiritual inti Selain itu Energi kehidupan di dalamnya Juga cukup kuat Dan barang ini Bisa dianggap sebagai serum kelahiran spiritual inti tingkat tinggi Jika saudara Lindong ingin melilang barang ini Harganya bisa ditetapkan Dimulai dari 1 juta pills Dan item ini sangat bermanfaat Bagi para ahli di tahap kehidupan mendalam Yang kemungkinan Ini akan menarik persaingan Dan juga penawaran yang cukup besar 5 tetes serum kelahiran spiritual inti di dalam botol ini Mungkin akan berharga Sekitar 10 juta pills one yuan Mendengar penjelasan dari Tang Dongling Lindong pun tidak keberatan sama sekali Kemudian dia berkata 10 juta pills one yuan Jika begitu Aku akan melakukannya Seperti yang disarankan oleh Nonatang Pada awalnya Lindong memiliki 8 tetes Dari serum kelahiran spiritual inti ini Namun dia telah menggunakan 1 tetes Pada saat berada di pulau roh misterius Dan saat ini Lindong hanya memiliki 7 tetes yang tersisa Dia mengambil 2 diantaranya Kemudian 5 yang lain Dilelang oleh Lindong Sementara 2 tetesan Juga telah disimpan oleh Lindong Karena bagaimanapun juga Benda ini masih sangat bermanfaat bagi Lindong Lindong yang baru saja akan berdiri Tiba-tiba saja dia teringat dengan sesuatu Lalu tanpa ragu-ragu dia bertanya pada Tang Dongling Nonatang Bolehkah aku bertanya sesuatu Apakah kamu Memiliki batu esensi api Dari gunung merapi di dalam pelilangan ini Tang Dongling pun sedikit terkejut Dia merenung sejenak Lalu mengatakan Batu esensi api dari gunung merapi ya Bahan itu adalah sesuatu yang sangat langka Dan biasanya Barang seperti itu akan langsung diambil Oleh vaksi-vaksi yang kuat Setelah mereka muncul Beberapa mungkin akan muncul selama pelilangan ini Namun mereka Telah menjadi sasaran diam-diam Oleh vaksi tingkat tinggi yang sangat kuat Mendengar kata-kata dari Tang Dongling Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya Karena jika Lindong tidak bisa menemukan batu esensi api Maka dia tidak akan pernah bisa memperbaiki gerbang langit yang terbakar Dan itu akan menjadi masalah tertentu Ketika Lindong kembali bertemu dengan patua tulang jahat Lagi pula Lindong juga tidak bisa menggunakan metode sebelumnya Yang pada akhirnya Hanya membuat Lindong juga mengalami luka-luka Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong Tanpa sadar Tang Dongling tertawa Lalu dia berkata Apakah saudara Lindong benar-benar membutuhkan bahan ini Pengadilan berdagang langitku memang memiliki beberapa batu esensi api dari Gunung Merapi Namun mereka tidak untuk dijual Dan jika saudara Lindong membutuhkannya Aku bisa membuat keputusan untuk menjual beberapa dari mereka Perlakukan saja Ini sebagai tanda pertemananku dengan saudara Lindong Pria parubaya yang ada di belakang Tang Dongling cukup terkejut Ketika melihat tindakan dari Tang Dongling Yang akan menjual batu esensi api Gunung Merapi Namun sebelum dia membuka mulutnya Tiba-tiba saja Tang Dongling segera melambekan tangannya Dan Lindong juga sedikit terkejut Dengan tindakan Tang Dongling ini Karena dia tidak pernah menyangka Bahwa sebenarnya gadis cantik ini Mengambil inisiatif untuk membantu Lindong Meskipun Lindong tidak mengerti alasannya Namun dia segera menangkupkan kedua tangannya Dan berkata dengan nada yang cukup berhormat Kalau begitu Aku akan berterima kasih Pada nonatang atas bantuanmu Karena Lindong tidak mencoba untuk melakukan tindakan penolakan Hal ini dikarenakan Lindong benar-benar sangat membutuhkan Batu esensi Gunung Merapi Dan pada saat ini banyak ahli telah berkumpul di wilayah pedagang langit Maka dari itu jika Lindong ingin bisa membela diri Dia harus segera memperbaiki gerbang langit yang terbakar Tatapan mata dari Lindong kembali melihat Tang Dongling Lalu dia bertanya Bolehkah aku tahu Berapa harga satunya Dari batu esensi api Gunung Merapimu Karena saat ini Aku membutuhkan 8 buah Mendengar ucapan dari Lindong Tang Dongling pun hanya bisa tersenyum Lalu dia mengatakan Harga setiap batu esensi api dari Gunung Merapi Tidak lebih rendah Dari serum kelahiran spiritual intimu Karena masing-masing dari mereka Akan dihargai sekitar 1 juta pilsuan yuan Dan 8 buah Artinya Akan menghabiskan 8 juta pilsuan yuan Lindong pun merasa sedikit terkejut Ketika mendengar harga yang cukup mahal ini Setelah itu Lindong berkata 8 juta pilsuan yuan Nonatang Maaf Pada saat ini aku tidak memiliki banyak pilsuan yuan Dan aku pikir Aku akan menunggu sampai serum kelahiran spiritual intiku terjual Sebelum nanti Aku pergi lagi ke tempat ini Untuk membelinya Mendengar ucapan dari Lindong Tang Dongling pun hanya bisa tertawa Lalu dia mengatakan Tidak apa-apa Jodara Lindong Kamu bisa membawa batu esensi Gunung Merapi saat ini terlebih dahulu Karena serum kelahiran spiritual intimu Juga ada di tanganku Jangan bilang Bahwa kamu memiliki pemikiran Untuk melarikan diri Setelah mengatakan hal ini Tang Dongling pun melambaikan lengan bajunya Dan pria parubaya yang ada di belakangnya dengan cepat mundur Beberapa menit kemudian Pria parubaya itu sudah datang kembali Membawa kotak giyok Yang ada di tangannya Begitu kotaknya dibuka Fluktuasi energi yang sangat panas Kini segera menyebar dari dalamnya Ketika melihat hal ini Lindong pun merasakan kegembiraan di dalam hatinya Karena yang dilihat oleh Lindong Adalah delapan kristal berwarna merah Yang benar-benar menyala di dalam kotak batu giyok Dan tampaknya ada lava yang mengalir di dalam kristal itu Lindong pun kemudian mengatakan Ini memang benar-benar batu esensi api dari Gunung Merapi Pada akhirnya aku menemukan Setelah melalui banyak usaha Tang Dongling pun cegera tersenyum Lalu dia mengatakan Saudara Lindong Tolong terima ini Lindong pun cegera menangkupkan kedua tangannya Dia melihat serius pada Tang Dongling Dan setelah itu Menerima kotak giyok Yang di dalamnya ada batu esensi Gunung Merapi Segera setelah itu Lindong memasukkannya ke dalam Yang kemudian Lindong berkata dengan nada suara yang sungguh-sungguh Nonatang Aku pasti akan membalas budi Atas kebaikanmu hari ini Karena Lindong sekarang Juga tidak menyadari mengapa Tang Dongling Benar-benar akan membantunya dengan cara seperti itu Namun Lindong Adalah seseorang yang akan membalas budi kebaikan orang lain Sepuluh kali lipat Terlepas dari alasannya Tanpa ragu-ragu Lindong juga menerima niat baik Dari Tang Dongling Sementara Tang Dongling yang mendapat perlakuan seperti itu dari Lindong Dia pun segera tersenyum dengan manis Lalu mengatakan Kata-kata dari saudara Lindong ini sudah sangat cukup Kamu bisa datang ke pengadilan pedagang langit untuk mencari diriku Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu perlukan Selama periode waktu ini Lindong hanya bisa mengaguhkan kepalanya Dia tidak mengucapkan kata-kata apapun Sebelum pada akhirnya berbalik dan meninggalkan tempat ini Setelah kepergian dari Lindong Pria parubaya yang ada di belakang Tang Dongling Tidak bisa menahan diri lagi Lalu bertanya Nona Kenapa kamu melanggar aturan untuk orang asing Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mencoba bersahabat dengan orang ini Mendapat perkataan seperti itu Mata dari Tang Dongling menyipit Lalu dia berkata Apakah kamu tahu siapa orang itu Sang pria parubaya Dia menjawabnya Aku tidak tahu Memangnya siapa dia Dan Tang Dongling Kini berkata dengan nada yang cukup lembut Beberapa waktu yang lalu Sen tuju dari klan sentuh Telah di kalahkan oleh seseorang Dan orang yang mengalahkannya Itu bernama Lindong Kata-kata dari Tang Dongling Membuat tria parubaya itu merenung sejenak Lalu mengatakan Mengalahkan sen tuju ya Dia memang memiliki beberapa kemampuan Namun aku khawatir Ini tidak cukup untuk mendapatkan perhatian seperti itu Dari nona muda Dan Tang Dongling pun Kembali mengatakan Setelah kejadian itu Pak tua tulang jahat mencoba membunuh orang ini Karena memiliki dendam Namun pada akhirnya Pak tua tulang jahat Hanya bisa dikirim pergi Dengan banyak luka di tubuhnya Dan orang tua itu Benar-benar menderita luka yang serius Mendengar kata-kata ini Ekspresi dari pria parubaya Segera berubah Karena dia tahu Bahwa pak tua tulang jahat Adalah seseorang yang berada di setengah langkah Menuju tahap kematian mendalam Dan reputasinya Juga cukup terkenal di wilayah laut angin surga Sementara Tang Dongling Dia lanjut berkata Selain itu Aku secara kebetulan telah mendapatkan beberapa informasi Bahwa setengah tahun yang lalu Pertempuran yang mengguncang dunia Telah terjadi di wilayah Suan Timur Dalam pertempuran itu Tiga kepala sekte gerbang Yuan Yang berada di tahap samsara Mereka bergerak bersama-sama Dalam upaya Untuk membunuh seorang pemuda Namun pada akhirnya Pemuda itu berhasil melarikan diri Karena ada desas-desus Bahwa pemuda ini Telah ditolong oleh seseorang yang berada di tahap reinkarnasi Dan tahukah kamu Bahwa pemuda ini Namanya juga Lindong Wajah dari pria parubaya yang ada di belakang Tang Dongling Menjadi sangat terkejut Lalu dia berkata Apakah menurut Nona Muda Bahwa Lindong yang ada di wilayah Suan Timur Adalah orang yang sama Dengan Lindong yang kita lihat tadi Menurut pria parubaya itu Jika mereka berdua adalah Lindong yang sama Maka pada saat ini Lindong benar-benar memiliki seorang alis super Yang telah berada di tahap reinkarnasi Telah mendukung dirinya Dan seorang di level itu Adalah seseorang yang bahkan tidak mampu disinggung Oleh pengadilan berdagang langit Ditanya seperti itu oleh pria parubaya yang ada di belakangnya Tang Dongling benanya bisa tertawa pelan Lalu dia berkata Meskipun aku tidak bisa memverifikasi hal ini Menjaga hubungan baik itu Masih perlu dilakukan Aku percaya Bahwa ayah juga akan melakukan hal yang sama Jika dia ada di tempat ini Meskipun sebenarnya Harga dari 8 batu esensi api gunung merapi Adalah sesuatu yang sangat mahal Tapi harga itu tidak layak disebutkan Jika ingin mendapatkan sebuah teman Seperti Lindong Dalam jangka panjang Bahkan jika mereka berdua Bukanlah orang yang sama Tapi Lindong yang kita lihat Adalah pemuda yang memiliki potensi Yang sangat pantas dijadikan seorang teman Karena seseorang tidak boleh meramehkan keterampilan dari Lindong Mengingat bahwa dia Hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam Tapi mampu mengalahkan seseorang Yang berada di setengah langkah Menuju tahap kematian mendalam Berteman dengan orang seperti itu Jauh lebih baik Daripada kita Menjadi musuhnya Mendengar penjelasan dari Tang Dongling Pria parubaya yang ada di belakangnya Segera mengagukan kepalanya Sambil berkata Nona muda Kamu benar-benar sangat teliti Dalam menilai seseorang Karena jika benar-benar ada ahli super di tahap reinkarnasi Yang telah mendukung Lindong Maka Lindong akan benar-benar diperlakukan Sebagai seorang VIP Bahkan oleh penguasa Dari pengadilan pedagang langit Tidak lama kemudian Tang Dongling tersenyum Dia menoleh pada pria parubaya Sambil berkata Jangan membocorkan masalah tentang Lindong ini Karena sekarang Aku tahu bahwa dia Sedang menghadapi banyak masalah Meskipun dia telah melukai pak tua tulang jahat Namun kita tidak boleh lupa Bahwa pak tua tulang jahat itu Adalah seseorang dari gua angin iblis Dan pada saat ini Raja kecil dunia bawah Sian Juga hadir di tempat kita Lindong akan menghadapi beberapa masalah Jika sampai dia dikenali oleh Sian Pria parubaya itu Segera mengagukan kepalanya Mendengar kata-kata dari Tang Dongling Setelah itu Tang Dongling pun lanjut mengatakan Baiklah Ayo kita segera pergi Dan melanjutkan pekerjaan Ada 10 hari lagi Sebelum lelang dimulai Dan kali ini Cukup banyak faksi kuat yang telah datang Maka kita Harus memastikan Tidak ada kesalahan Di dalam pelelangan ini Dengan hormat Pria parubaya itu Mengagukan kepalanya Setelah itu Tanpa basa-basi lagi Dia segera pergi Meninggalkan Tang Dongling Sementara di sisi lain Tatapan mata cantik dari Tang Dongling Masih melihat ke arah Lindong Dia pun sedikit tersenyum Dan benar-benar penasaran Dengan identitas asli dari Lindong ini Cerita kemudian berpindah pada Lindong Yang telah meninggalkan ruang pemeriksaan harta karun Sekarang dia Melihat Mulingsan Yang tatapan matanya Benar-benar terlihat senang Ketika melihat kerumunan Di tempat ini Tidak lama kemudian Lindong segera mengajak Mulingsan Untuk meninggalkan distrik Dari pengadilan pedagang langit Karena Lindong sudah mendapatkan Bahan-bahan Untuk melakukan upgrade Dan membentuk gerbang langit yang terbakar Maka pada saat ini Lindong akan segera mencari tempat Untuk menyempurnakan hal itu Meskipun bahan-bahan yang didapatkan Lindong Tidak mampu mengeluarkan kekuatan besar Seperti yang dilakukan oleh Pak Tua Ventian Namun ketika Lindong sudah berhasil Membentuk gerbang langit yang terbakar Dia tidak perlu takut pada siapapun Selama musuhnya Tidak benar-benar berada di tahap kematian mendalam Dan ini Akan menjadi kartu traf yang kuat Yang dimiliki oleh Lindong Pada saat ini Lindong tidak buru-buru Untuk mencari penginapan Setelah meninggalkan pengadilan pedagang langit Dan sebagai gantinya Lindong mengajak Mulingsan untuk berjalan-jalan Gadis imut dan kecil ini Benar-benar merasa senang Ketika diajak jalan-jalan oleh Lindong Setelah Mulingsan benar-benar puas Lindong pun saat ini segera mencari penginapan Di dalam kota Untuk beristirahat Setelah berada di dalam penginapan Lindong segera memberikan isyarat pada tangannya Dan dalam sekejap saja Kewali langit yang terbakar kini telah keluar Dari lengan baju Lindong Gelombang cahaya berwarna merah Juga langsung dipancarkan dari benda ini Lindong pun segera melihat Padamu Lindong yang ada di sampingnya Lalu dia mengatakan Lindong, aku pada saat ini Akan melakukan sebuah kultivasi Selama beberapa hari Dan kamu Harus tetap tinggal di tempat ini Karena kota pedagang langit Benar-benar sangat kacau Aku tidak tahu Apakah akan ada orang Dari klan Hiu Iblis Darah di tempat ini Karena menurutku Hal itu akan menimbulkan banyak masalah Jika sampai kamu ditemukan oleh mereka Mendengar kata-kata dari Lindong Mulingshan pun terlihat cemberut Karena dia Akan ditinggal Lindong Di dalam melakukan pelantihan Namun pada akhirnya Mulingshan hanya bisa menganggulkan kepalanya Dan kemudian Lindong pun teringat sesuatu Lalu dia bertanya pada Mulingshan Bagaimana dengan segel yang ada di tubuhmu Karena Lindong merasakan Bahwa Mulingshan ini adalah seseorang yang benar-benar kuat Bahkan kemungkinan Kekuatannya lebih besar Daripada Sian Namun segel yang ada di tubuhnya Membuat kekuatan besar Mulingshan Tidak bisa dilepaskan secara maksimal Jika Mulingshan berhasil memulihkan kekuatannya Maka dia akan menjadi penolong yang luar biasa untuk Lindong Mulingshan yang ditanya oleh Lindong Dia segera menarik lengan bajunya sambil berkata Segel itu belum menghilang Hiu-hiu terkutuk itu Benar-benar cukup tangguh Dan pada saat ini Ada simbol cahaya hiu darah Yang telah muncul Di bahu dari Mulingshan Dan tampaknya Mulingshan sendiri cukup frustasi Dengan segel ini Lindong pun segera mengerutkan keningnya Lalu dia bertanya Bagaimana cara melepaskan segel ini Mulingshan terdiam sejenak Lalu dia mengatakan Aku membutuhkan sejenis ramuan spiritual Yang disebut dengan rumput roh raja laut Hanya dengan benda itu Aku akan bisa memecahkan segel ini Sementara Lindong Dia pun bergumam dengan pelan Rumput roh raja laut Ini adalah bahan spiritual yang benar-benar langka Aku harus melihat-lihat dulu Apakah bisa menemukan di dalam perilangan ini Karena bagaimanapun juga Yang terbaik bagi Lindong adalah membantu Mulingshan Untuk menyelesaikan masalah segel yang ada di tubuhnya Tidak lama kemudian Lindong menarik dua kunci di kepala Mulingshan Dia pun tertawa sambil mengatakan Lindong Kamu harus berhati-hati selama beberapa hari ini Dan tugas menjaga diriku Akan aku serahkan padamu Setelah mengatakan hal ini Lindong segera bergerak Dan dia Memasuki kuali langit yang terbakar Di dalam kuali langit yang terbakar Tubuh dari Lindong melayang di udara Tataman matanya Melihat pada tanah yang ada di bawahnya Dia pun tersenyum Lalu bertanya Yan Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Yan yang ada di dalam tubuh Lindong Tiba-tiba saja keluar Dia pun melihat pada Lindong Lalu berkata Pada saat itu patua Ventian Telah sepenuhnya memberikan kuali langit yang terbakar ini padamu Dan metode untuk memperbaiki gerbang pembakaran langit Tersembunyi di dalam kuali langit yang terbakar Kamu bisa mencari metode ini Dan kemudian menggunakannya Setelah mendengar ucapan dari Yan Lindong pun menganggukkan kepalanya Dan dia Segera menutup kedua matanya Sambil membiarkan pikirannya Menyebar Untuk mendeteksi seluruh tempat ini Pada akhirnya Pikiran dari Lindong benar-benar telah bergabung Dengan kuali langit yang terbakar Setelah penggabungan ini Lindong bisa dengan jelas merasakan informasi Yang benar-benar tersembunyi Di dalam kuali langit yang terbakar Dan pada saat ini Segera berkumpul ke arahnya Dalam sekejap saja Cahaya merah benar-benar telah menutupi tubuh Lindong Dan hal ini berlangsung sekitar 10 menit Sebelum padaknya tersebar Ketika mata Lindong yang tertutup rapat Tiba-tiba terbuka Lindong pun tertawa pelan Lalu dia mengatakan Jadi seperti ini ya Karena sekarang Lindong telah memperoleh metode pelatihan Dan juga prosedur operasi Dari kuali langit yang terbakar Di dalam kuali langit yang terbakar ini Dari sudut pandang tertentu Sebenarnya proses ini Benar-benar cukup rumit Karena pada saat itu Patu Aventian Telah menghabiskan beberapa tahun Untuk benar-benar bisa membentuk 8 kuali langit yang terbakar Dan tentu saja Lindong sekarang tidak berani Membandingkan Dengan patua Aventian itu Karena di masa lalu Patua Aventian berhasil Membentuk gerbang langit yang terbakar Menggunakan 8 gunung berapi kuno Yang pada akhirnya Kekuatan besar itu Bisa digunakan untuk menyegel Jenderal Yimo Namun di sisi lain Bahan-bahan yang digunakan Lindong saat ini Hanyalah 8 batu esensi api Dari gunung merapi Meskipun batu-batu ini Memiliki jumlah energi yang sangat besar Tapi hal itu benar-benar Tidak bisa dibandingkan Dengan gunung merapi Yang sebenarnya Dan untungnya Lindong membentuk gerbang ini Bukan untuk menyegel Suku Yimo Tapi yang dilakukan oleh Lindong Adalah untuk berurusan dengan orang Seperti patua tulang jahat Jika di masa depan Orang tua ini kembali mencari Lindong Tidak lama kemudian Lindong menarik nafas dalam dalam Lalu dia mengatakan Baiklah Ayo kita mulai Segera setelah itu tangan dari Lindong Bentuk sebuah segel Dan pada saat ini Dunia di dalam kuali langit yang terbakar Mulai bergetar hebat Tanah yang ada di bawahnya Mulai runtuh Dan banyak pilar cahaya berwarna merah Kini telah melesat ke udara Hal itu Membawa panas yang liar Dan juga melonjak Di dalam ruang ini Tidak lama kemudian Pilar-pilar cahaya ini Terjalin satu sama lain Dan hal itu segera berubah menjadi formasi yang sangat besar Sementara cahaya api Telah berkobar Di dalam formasi ini Hal itu Membentuk nyala api yang benar-benar mengerikan Lindong pun segera mengangkat kepalanya Untuk mengawati formasi yang telah dia bentuk Dan dengan lambayan dengan bajunya Kini kotak giyok terbang dari dalam Selanjutnya Kotak itu pun meleleh Dan delapan cahaya merah Benar-benar telah melayang di udara Suhu di dalam kuali ini Sekarang telah melonjak Ketika delapan batu esensi api gunung merapi Segera dikeluarkan Dan setelah itu Badai api turun dari segala arah Yang membuat pemandangan di tempat ini menjadi sangat megah Lindong pun Menyaksikan adegan ini Dengan sebuah kekaguman Dan untungnya Lindong pada saat ini bisa meminjam kekuatan Dari kuali langit yang terbakar Untuk bisa membentuk gerbang langit yang terbakar Jika tidak Maka Lindong hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri Dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gerbang langit Hal itu benar-benar akan sangat lama Dan lagi pula Energi yang sangat besar juga dibutuhkan oleh Lindong Selama pembentukan gerbang langit ini Dan hal itu Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah Oleh seseorang yang hanya memiliki kekuatan Di tahap kehidupan mendalam tingkat awal Lindong pun segera mengambil posisi duduk di udara Sepuluh jarinya Sekarang telah membentuk sebuah segel Lalu Lindong berkata Kuali langit yang terbakar Mulai bentuk gerbang langit Formasi besar yang ada di langit Tiba-tiba bergetar dengan hebat Delapan pilar api Kini telah mengalir ke bawah Dan kemudian bergoyang-goyang Berubah menjadi delapan naga api raksasa Dengan mulut yang terbuka Dan dalam sekejap saja Delapan naga itu pun menelan Delapan batu esensi api gunung merapi Tubuh dari naga raksasa ini Mulai berubah menjadi besar Setelah mereka menelan batu esensi gunung merapi Tampaknya Naga-naga ini akan segera berubah bentuk Dan benar saja Setelah menelan delapan batu esensi api gunung merapi Pada saat ini naga-naga besar itu Telah berubah menjadi delapan kuali api Dan di dalam kuali api itu sendiri Memancarkan energi yang benar-benar mengamuk Untuk bisa menghanguskan dunia Lindong pun mengamati hal ini untuk sementara Setelah itu dia perlahan menutup matanya Karena pada saat ini Lindong benar-benar akan menggunakan kekuatan rikwani langit yang terbakar Untuk bisa membentuk gerbang langit yang terbakar Dan yang perlu dilakukan oleh Lindong Adalah mengontrol kekuatan Yang ada di dalam sini Apakah Lindong akan sukses sepenuhnya Itu semua tergantung Pada keberuntungan dari Lindong Api yang benar-benar ganas Tampaknya telah memenuhi dunia berwarna merah tua ini Karena panas api yang terus menyengat dipancarkan Membuat tempat ini Benar-benar seperti tungku yang sangat panas Dan suhu yang tinggi Di tempat ini tidak tertahankan Sementara Lindong sekarang Telah duduk di udara Dan tidak ada pertahanan di sekelilingnya Karena kuali langit yang terbakar ini Telah sepenuhnya bergabung dengan Lindong Maka suhu yang ada di dalamnya Mungkin akan membuat fatal orang lain Tapi hal itu tidak berbahaya bagi Lindong Pada saat ini kedua mata dari Lindong telah tertutup rapat Sementara pikirannya telah tenggelam ke dalam kuali langit yang terbakar Untuk mengendalikan formasi yang ada di atasnya Meskipun pada saat ini Lindong tidak campur tangan dalam proses penyempurnaan gerbang Tapi dia masih perlu mempertahankan formasi ini Karena jika sampai formasinya terganggu Maka pembentukan gerbang langit yang terbakar Pasti akan gagal Dan saat itu Delapan batu esensi api gunung merapi Akan terbuang sia-sia Pada saat ini delapan kuali api yang terbentuk dari naga Di dalamnya Ada barisan api yang menutupi seluruh tempat ini Naga-naga api juga berenang di sekitar tempat itu Yang kadang-kadang Naga api ini akan membuka mulut mereka Pada akhirnya Bola-bola api juga langsung dimuntahkan Kedalam kuali besar Sementara di tengah-tengah dari kuali besar sendiri Ada delapan cahaya Yang benar-benar sangat terang Dan hal itu Lebih mirip dengan matahari yang kecil Saat mereka mengeluarkan cahaya yang terang Riak energi menakutkan Juga telah tersebar dari mereka Rasanya Seolah-olah delapan gunung api yang liar dan ganas Telah tersembunyi Di dalam gugusan cahaya ini Selain itu Samar-samar tampaknya ada delapan gerbang Yang diam-diam akan mulai terbentuk Dari kumpulan cahaya yang bersinar Lido pun secara perlahan membuka matanya yang tertutup rapat Dan ekspresinya Kali ini terlihat cukup bersemangat Ketika dia melihat gugusan cahaya yang liar Di dalam kuali besar Senyuman pun Segera muncul di raut wajah dari Lindong Karena sepertinya Semuanya berjalan sesuai rencana Yang perlu dilakukan Lindong Hanyalah menunggu Sampai proses ini selesai Karena setelah gerbang langit yang terbakar Benar-benar berhasil disempurnakan Maka kuali langit yang terbakar ini Akan bisa sepenuhnya Mengeluarkan kekuatan aslinya Penantian dari Lindong pun terus berjalan Dan delapan hari Kali ini telah berlalu Selama waktu delapan hari ini Dunia di dalam kuali langit yang terbakar Telah mengembang Menjadi lebih liar dan ganas Api-api yang sangat mengamuk Juga telah memenuhi tempat ini Pada akhirnya Hal itu berubah menjadi hujan api Yang kemudian Diiringi dengan badai api yang menyapu Seluruh tempat di dalam kuali langit yang terbakar Pemandangan seperti ini Membuat Lindong benar-benar bersuka cita Karena pada akhirnya Penyempurnaan dari gerbang langit yang terbakar Akan bisa diselesaikan Di dalam kuali langit yang terbakar Jika hal itu dilakukan di dunia luar Pasti akan segera menarik perhatian Dari para ahli yang tidak terhitung jumlahnya Dan pada saat itu Mereka semua akan mengintip situasi yang terjadi Maka masalah yang lain pun Akan berdatangan Kemudian menyebabkan Lindong sakit kepala Tiba-tiba saja kuali api Yang ada di tempat ini menjadi tidak stabil Ketika dunia di dalam kuali langit yang terbakar Menjadi semakin panas Dan juga ganas Gerbang-gerbang yang awalnya mulai terlihat samar Pada saat ini mulai menjadi lebih jelas Sementara fluktuasi energi yang mengerikan Juga telah menyebar dari dalam sana Bahkan hal itu Menyebabkan ruang di sekitar kuali api Menjadi sangat terdistorsi Ketika melihat kejadian ini Ekspresi di raut wajar lido berubah menjadi sangat serius Karena dia bisa merasakan Sebuah perubahan dari formasi ini Karena sekarang Sudah mencapai tahap 70 hingga 80% Untuk selesai Jika hal itu sampai gagal Maka akan membuat Lindong Merasa sangat tertekan Mengingat hal ini Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya Dan pikirannya Sekarang telah mulai menekan kekacauan Di dalam formasi besar Upaya yang dilakukan Lindong ini Benar-benar memiliki beberapa efek Formasi yang awalnya berfluktuasi Menjadi jauh lebih tenang Namun di sisi lain Pikiran Lindong juga masih terlihat tidak santai Kedua tatapan matanya Telah benar-benar membara Ketika melihat bagian tengah Dari kuali besar Di tempat itu Ada api yang segera naik Kemudian delapan gerbang api merah Juga telah terlihat Lindong pun segera menggigit ujung lidahnya Lalu dia mengatakan Sudah hampir selesai Setelah Lindong menggigit ujung lidahnya Kali ini delapan esensi darah Segera dimuntahkan oleh Lindong Dalam sekejap saja hal itu membuat raut wajar dari Lindong Berubah menjadi sangat pucat Namun pikirannya terlihat bersemangat Lindong segera mencetikan jarinya Dan delapan esensi darah Kini telah benar-benar melesat Dan masuk ke dalam kuali api Pada akhirnya Hal itu pun Memasuki delapan gerbang Yang mulai terbentuk Suara dengungan yang cukup keras Telah terdengar di tempat ini Gerbang-gerbang api yang awalnya tidak stabil Kini mulai bergetar dengan liar Dan gelombang-gelombang cahaya merah Sekarang telah benar-benar mengamuk Yang terpancar dari sana Pada akhirnya Hal itu menabrak kuali api Dengan sangat keras Melihat kejadian ini Mata dari Lindong tidak bisa santai sama sekali Dia pun berubah menjadi sangat serius Lalu mengendalikan formasi Dengan sekuat tenaga Karena Lindong sadar Ini merupakan tahapan yang paling penting Dan Lindong Tidak akan menyanyiakan pembentukan Dari gerbang langit yang terbakar Karena dia Sudah melakukan banyak usaha Untuk bisa membentuk gerbang ini Supaya Lindong Bisa mengendalikan mereka semua Jika sampai gerbang itu hancur Maka semua kerja keras Lindong Akan sia-sia Hal itu Membuat Lindong bergumam Terlepas dari seberapa kuat gerbang-gerbang ini Apa gunanya jika mereka tidak mematuhi kendaliku Bagaimanapun juga Aku harus berhasil Setelah mengatakan hal ini Tangan dari Lindong moncang Dan dia Kembali membentuk beberapa segel Dengan keringat Yang telah merembes keluar Dari telapak tangan Lindong Tidak lama kemudian suara gemuruh yang keras Kini telah benar-benar dipancarkan Dari dalam kuali api Pada akhirnya Teng-teng Kekuatan yang liar dan ganas Kini telah menabrak kuali api dengan sangat keras Ketika melihat kejadian ini Pupil mata dari Lindong langsung menyusut Karena dia bisa melihat Sebuah retakan yang telah muncul Di dalam kuali api Karena sepertinya Kuali api ini tidak mampu menahan Bertumbuhan dari gerbang Yang ada di dalamnya Hal itu membuat wajah dari Lindong cukup muram Dan dengan pikirannya Lindong pun segera mengeluarkan Cahaya-cahaya merah Dari dalam formasi Setelah itu Melilit delapan kuali api Karena Lindong Berusaha menstabilkan Supaya kuali-kuali api ini Tidak meledak Pada akhirnya kuali api pun mulai membengkak dengan cepatannya mengejutkan Di bawah kendali dari Lindong Dalam beberapa saat Delapan kuali api telah membengkak Menjadi dua kali lipat dari ukurannya Dan jika dilihat dari kejauhan Kuali itu memiliki ukuran Berpuluh-puluh ribu kaki Yang telah mengambang di langit Pemandangan seperti ini Adalah sesuatu yang sangat menakjubkan Saat kuali membengkak Getara di dalamnya juga telah mulai melemah Secara bertahap Dan cahaya merah yang menyala Kini benar-benar telah berkumpul Di dalam kuali api Yang pada akhirnya Hal itu berubah menjadi gerbang Yang benar-benar jelas Selain itu Sebuah koneksi juga bisa dirasakan oleh pikiran Lindong Terhadap gerbang-gerbang merah Yang bentuknya telah menjadi jelas Munculnya koneksi ini Menimbulkan sebuah kegembiraan Yang terpancar dari mata Lindong Karena dia mengerti Bahwa pada akhirnya Lindong akan mampu menyelesaikan langkah ini Tidak lama kemudian PEMM Suara seperti ledakan tiba-tiba terdengar di langit Dan cahaya dari delapan kuali api menjadi sangat terang Lindong pun segera menyipitkan matanya Lalu dia berkata Apakah sebenarnya itu akan segera disempurnakan Sambil terus menatap delapan gerbang berorang merah tua Cahaya menyilaukan dari dalam kuali Sekarang telah berangsur-angsur menjadi stabil Dan tiba-tiba saja Delapan sinar cahaya yang sangat terang Kini telah keluar dari dalam kuali api Pada saat yang sama Delapan simbol juga telah muncul satu persatu Pada akhirnya Hal itu menimbulkan sebuah ledakan keras Dan di saat yang sama Delapan kuali yang terbentuk dari naga api Benar-benar telah meledak Sebuah api yang sangat mengerikan Kini segera menyapu langit di tempat ini Dan setelah itu Delapan sinar cahaya Telah menutupi langit Pada akhirnya Hal itu pun melayang Di hadapan mata Lindong Sebuah kegembiraan Kini benar-benar terlintas dari tatapan mata Lindong Karena dia bisa melihat Delapan gerbang merah Yang tingginya ribuan kaki Telah berdiri dengan tenang Di delapan arah mata angin Sementara api-api merah Dari dalam gerbang ini Terlihat seperti naga yang berkelok-kelok Fluktuasi yang terpancar dari dalamnya Benar-benar sangat mengerikan Dan hal itu Membuat kuali langit yang terbakar Menjadi terasa sangat panas Namun pada akhirnya Hal itu pun mulai meredah secara bertahap Lindong pun segera mengebuskan nafas dari mulutnya Dan sebuah kegembiraan Benar-benar telah dirasakan oleh Lindong Karena pada saat ini Kuali langit yang terbakar Telah memiliki delapan gerbang langit yang terbakar Hal ini Bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup lengkap Karena mulai hari ini dan juga seterusnya Lindong akan bisa benar-benar melepaskan kekuatan asli Dari kuali langit yang terbakar Dengan mengandalkan delapan gerbang langit yang terbakar Maka Lindong memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan siapapun Selama musuhnya Tidak benar-benar berada Di tahap kematian mendalam Lindong yang masih mengawati delapan gerbang raksasa Dia pun segera melambaikan tangannya Dan tiba-tiba langit berguncang Delapan gerbang itu pun segera menyembunyikan dirinya Jika Lindong bertemu musuh di masa depan Maka hanya dengan pikirannya saja Dia akan bisa mengeluarkan delapan gerbang langit yang terbakar Yang kemudian Melepaskan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan Lindong pun tersenyum Lalu dia mengatakan Pada akhirnya aku berhasil juga Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lindong Setelah dirinya berhasil menyempurnakan delapan gerbang langit yang terbakar Jika kalian penasari Tunggu aja jawabannya di next video Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!